Intro Masih ada satu lagi ini jajanan tradisional yang akan saya buat Kali ini namanya adalah Burongko Burongko atau masyarakat Makassar biasa menyebutnya sebagai barongko Yang bahan dasar utamanya adalah pisang Jadi kenapa kalau bikin burongko itu memakai pisang kepo Supaya kalau dimasak warnanya tetap bagus, jadi nggak berubah Dan biginya juga harus dikeluarkan supaya nggak hitam ya Supaya warnanya bagus Pisang kepok juga termasuk dalam jenis pisang olah Rasa pisang ini lebih manis dan teksturnya lebih kental saat dijadikan olahan Bahan-bahan lainnya yaitu telur dan juga gula Semuanya dikocok sampai tercampur rata Setelah semua bahan tercampur, langsung mie dibungkus menggunakan daun pisang Dibuang Dibuang Kemudian kukus mie sampai matang Tidak butuh jiwaktu terlalu lama di untuk mengkukus Biasanya sekitar 15 hingga 30 menit ji sahaja Asal sudah mengeras, berarti burongko siap kita coba Enak 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 Walaupun burongko ini terlihat mudah dan sederhana cara pembuatannya Tapi burongko ini punya filosofi Dimana pisang yang digunakan sebagai bahan utama dan juga daun pisang sebagai pemungkusnya Jadi orang Entrekang ini percaya bahwa luar dalam itu sama Tidak ada bermuka dua Tuh kan makanan saja ada filosofinya toh Buat apakah ayah bumi Entrekang ini dengan semua kearifannya Dibuang 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 Sekarang saatnya pergi ke bersenang-senang Saya dan anak-anak di Ntrekang ini akan bermain sekaligus berolahraga Kita akan bermain lempar lemo Jadi ini adalah salah satu permainan khas dari anak-anak Ntrekang Mirip-mirip dengan futbol di Amerika Namun ini menggunakan jeruk lemo Caranya sama, membawa bola sampai di gawang lalu touchdown di sana Tapi ini bukan di lapangan atau di stadion, tapi di sawah Jadi lemo itu sebutan untuk jeruk yang besar Biasanya kalau orang Jawa mengenal buah ini dengan jeruk Bali Lemo yang kami pilih yang masih muda Tujuannya biar tidak mudah kipecah saat dilempar-lempar Jalan di lumpur sawah seperti ini saja Sudah susah sekali Mi Apalagi sambil lari-larian dan lempar tangkap lemo Beruntung Masih kuat ke bawah lemo dan touchdown di gawangnya Jadi tim kami walaupun kalah Tidak terlalu memalukan Jito Hehehe Tidak terlalu memalukan Jito 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 Tidak terlalu memalukan Jito